Disambut bakpahlawan kebahagiaan Ramadan senantata terbendut PSA Bakasar resmi pulangkan ke landang cupolan Uruguay Harapan Besar PSM kepada PT. Alib Harapan Besar PSM kepada PT. Alib Diketahui PT. Alib bakal menerapkan FAR mulai putaran kedua Liga 1 musim depan PT. Alib pun akan membentuk Departemen FAR untuk menerapkan teknologi ini pada Liga 1 Maka klub peserta Liga 1 harus menyiapkan kebutuhan teknologi video asisten referee di markas mereka masing-masing Untuk mendukung hal itu, klub dimohon untuk meningkatkan kapasitas pencahayaan stadion menjadi 1200 lux Pencahayaan dengan LED dan LED board untuk aspek komersialisasi Tulis PT. Alib dalam keterangannya yang dikirim kepada semua klub Liga 1 Terkait hal itu, bahasa Makasar yang saat ini masih menunggu tim dari PT. Liga Indonesia baru untuk melakukan pengarahan Sosialisasi mengenai FAR itu pasti akan ada tim yang akan turun Modal juga kami belum sempat dapat Mungkin di awal Liga 1 ini akan dilakukan survei atau persiapan infrastruktur di setiap stadion Kata Ketua Panitia pelaksana pertandingan PSM Ali Gauli Ali Gauli mengaku hingga kini belum mengambil langkah terkait penerapan teknologi FAR di Stadion Peja Bibi Parepare Pasal 8, PSM belum tahu bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerapan FAR di Stadion Lebih lanjut, Ali Gauli memastikan akan persiapkan segala persyaratan yang diputuhkan Terutama dari segi penyediaan fasilitas pendukung nantinya Sementara itu, media of feature PSM Makasar Sulaiman Abdul Qari mengutarakan mendukung penuh langkah PT. Alib Persama PSSI dalam membangun persipak bolaan tanah air Manajemen PSM pun tentu memikirkan agar Stadion Peja Bibi bisa menggunakan teknologi FAR musim depan Harapan ia, semoga PSM dan klub Liga 1 lainnya dapat mendapatkan keadilan Terutama terkait keputusan wasit yang sering menjadi sorotan PSM Makasar resmi pulangkan gelandang jebulan Uruguay Akhirnya, CLBK PSM Makasar dengan reski pelu menemui titik terang Gelandang jebulan proyek SAD Uruguay tersebut akan kembali membela PSM Makasar PSM pun rencananya dalam waktu dekat ini bakal memperkenalkan salah satu rekrutan terbarunya itu Untuk mengarungi Liga 1 musim 2023 Tim berjuluk pasukan ramang ini mulai melempar kode terkait sosok reski pelu melalui unggahan di akun rosmitim at PSM underscore Makasar Tampak dalam unggahan video tersebut sosok pemain baru dengan menggunakan caption sabar Dalam unggahan hanya terlihat sang pemain dalam bentuk siluet yang dibuat tidak tampak wajah aslinya Hanya saja banyak netizen yang menduga sosok dalam video tersebut merupakan mantan pemain PSM Yang di musim sebelumnya membela Bali United yakni reski pelu Sebagai informasi pria kelahiran Ambon 30 tahun lalu tersebut Sudah pernah membela PSM Makasar sejak 2016 dan 2021 Sebelum pindah ke Bali United Di lain sisi kabar kembalinya reski pelu ini mendapat tanggapan dari mantan asisten pelatih PSM Makasar Tony Ho Ia menyebut kembalinya pemain berusia 30 tahun ini bakal membuat PSM Makasar semakin kuat Terkhusus untuk lini tengah sendiri yang akan menjadi pusat permainan tim di setiap pertandingan Disambut bakpahlawan kebahagiaan Ramadan Sanantata terbendung Atlet sepak pula asal Kabupaten Lingga Kepulauan Rio yang berhasil membawa pulang berlima SEA Games 2023 Kamboja Muhammad Ramadan Sanantata akhirnya tiba di kampung halaman Ratusan warga antusias menyambut Ramadan Sanantata salah satu pahlawan Indonesia yang berjasa Mengakhiri 32 tahun puasa gelar juara sepak bola SEA Games Kedatangan Ramadan Sanantata yang juga memuncahki top skor sepak bola SEA Games 2023 dengan 5 gol itu Disambut langsung asisten 1 pemprov kepri TAS Arief Fadilah Arief Fadilah yang hadir mewakili Gubernur Ansar Ahmad menyambut Ramadan Sanantata di Bandara Hangda di Batang Sabtu lalu Hari ini saya akan bawa keliling Tanjung Pinang sekaligus bertemu langsung dengan Gubernur Kepulauan Rio Ansar Ahmad Tutur Arief Di sisi lain Arief juga menyampaikan terima kasih kepada Kony dan Dispora Kepulauan Rio yang telah persiapkan penyambutan ini Kepulauan Rio boleh berbangga karena ada atlet dari cabang lain yang turut menyumbangkan medali emas T-Games 2023 Kami merasa bangga karena putra daerah kami telah mengukir prestasi yang luar biasa Untuk itu kita yakin akan perkembangan dunia olahraga di Kepulauan Rio kedepannya akan semakin maju Papart Arief